Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Bang Jaya akan membacakan saat teduh Sabtu 9 September 2023. Renungan ini ditulis oleh Ken Clar dari Idaho Amerika Serikat dengan judul Orang Biasa. Dan bacaan kita pada hari ini terambil dari Markus Pasal 4 ayatnya yang ke-35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Aku tidak dibesarkan dalam ajaran Kristen di rumah. Aku belajar Alkitab mula-mula lewat komik Kristen. Dan, Daud dan Goliat, Nuh dan Bahtera, Yunus dan Ikan, Mereka adalah pahlawan super bagiku. Kemudian, saat aku telah dewasa muda di dinas kemiliteran, Aku mulai menghadiri ibadah di kapel. Di sana aku mendengar hal-hal baru yang tidak aku ketahui sebelumnya, Yang mengubah perspektifku. Daud berdosa, Nuh mabuk, Yunus mangkir dari panggilan Allah. Aku mulai meyakini bahwa Alkitab adalah kisah nyata Tentang kuasa dan kasih Allah yang dimanifestasikan melalui orang-orang biasa. Aku merasa memiliki kesamaan dengan tokoh-tokoh orang biasa di Alkitab. Aku pernah naik kapal di tengah laut saat topan terjadi sehingga aku bisa memahami ketakutan para nelayan dalam bacaan Alkitab hari ini. Yang mengira kapal mereka akan tenggelam saat Yesus tidur. Aku seperti Petrus yang terkadang bicara tanpa berpikir. Dan aku dapat memahami orang-orang yang tidak percaya ketika Maria Magdalena memberitahu mereka bahwa Yesus bangkit. Alkitab penuh cerita tentang orang-orang biasa yang diberdayakan Tuhan untuk percaya dan menjalani hidup baru. Bahkan Yesus datang ke dunia sebagai orang biasa. Kita tidak perlu menjadi manusia super untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita hanya perlu percaya dan mengikuti jalan yang Tuhan siapkan bagi kita. Sahabat RPK ayat yang meneguhkan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pokok pikiran yang dapat kita renungan bersama adalah kerajaan Allah dipenuhi orang-orang biasa seperti diriku. Dan doa syafaat kita hari ini adalah untuk mensyukuri keberadaan orang-orang biasa. Sahabat RPK kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini mari kita bersatu dalam doa. Tuhan tolong kami agar selalu mengingat bahwa semua pahlawan di dalam Alkitab adalah orang-orang biasa yang engkau pilih. Pilihlah kami hari ini. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011. Telepon 021-390-1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen, PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878-8005-7922. Telepon 021-390-1208. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!